Jadi bisa diartikan, mereka ini mobil 91 kalau lagi bagus, bagus banget. Kalau lagi hancur, hancur banget. Nah ini peluangnya gimana nih, Kang? Jadi kuncinya itu kalau kita bicara persaingan dulu ya. Persaingan itu memang akan sangat seru kalau kita melihat mobil 91 lawan 31 ya. 91 itu mantainya pakai Porsche ya. Kita pakai WRT. Jadi sudah banyak ini nih, banyak kuncinya. Satu beda mobil ya, satu Porsche lagi bagus. Porsche kan mobil juara nih, baik di hypercar maupun di mana? Di GT3 ya, LM GT3. Itu apa namanya? Ya boleh bilang perang pabrikan lah ya kan. Terus itu tadi benar kidaus bilang, kalau lagi bagus, 91 emang bagus banget. Tapi kalau lagi jelek ya jelek banget. Nah, itu kuncinya ada di pembalap bronze. Pembalap bronze ya sertahin kan, si 91 ya sertahin. Itu dia kalau lagi bikin mistake juga bisa ngaco lah disini gitu kan. Nah, si Darren Lung nih, pembalap bronze kita ini bagusnya itu jarang bikin mistake. Walaupun dia memang kalau kita bicara performa di qualifying, masih turun naik ya up and down ya. Mudah-mudahan dia bagus nih di bareng. Pertama, bagusnya itu di qualifying bisa lolos top 10, lalu ikut hyperpull ya kan. Itu dulu udah. Nah, kalau itu bisa kejadian, nah itu modal untuk separoh, apa namanya, separoh jalan untuk mengalahkan 91 itu gede gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.